Buya Yahya menjawab Buya saya hamba Allah dari Bandung bertanya Ada yang bilang kalau kita mengajarkan ilmu agama Seperti jadi guru di suatu dunia Lalu tiap bulannya kita dapat upah Sebagai uang barokah Maka di akhirat nanti katanya tidak akan dapat pahala Karena sudah dibayarkan di dunia Apa benar begitu Buya? Mohon penjelasannya Baik Ulama membahas masalah ini panjang lebar Yang pertama mengatakan Sesuatu yang kewajib tidak boleh kita ambil imbalan Jika bagi mewajib mengajari orang Maka kamu wajib mengajari Tidak perlu mengambil imbalan Imbalannya jadi haram Ini perkataan ulama Sesuatu yang wajib itu adalah Saya punya ilmu wajib saya sampaikan Kalau ada orang bodoh saya harus menyampaikan Ini kewajiban Karena ini kewajiban saya tidak boleh mengambil imbalan darinya Sebab kalau mengambil imbalan nanti Kewajiban tidak terlaksana Kalau di saat tidak memberikan imbalan Ini mendapat Cuma ulama yang lain mengatakan Oh tidak Itu zaman-zaman aman Tapi zaman pemalah sebegini Lihat Tidak bisa Maka ulama setelah itu mengatakan Bahwasannya ada Dinukil dari baginda Nabi Hadis sahih Inna ahakka ma'akhatum alihi ajra Kitabullah Jadi yang termasuk Gaji yang paling Berhak untuk kamu ambil Di saat kau mengajari Al-Quran Di dalamnya adalah mengajari ilmu agama Maka mengajari ilmu agama Boleh kita mengambil gaji Sebagai uang barokah lah Biarpun tidak ada apa-apanya Dibanding dari ilmu dengan ilmu yang diberikan Uang yang kita berikan kepada para ustad itu Sangat kecil dibanding ilmu yang diberikan oleh ustad Kepada para santri Jadi yang diambil ustad itu sedikit Maka yang perlu ditata adalah hati seorang ustad Jangan disampaikan mengampekan cerama Hanya hitungannya duit Na'udzubillah Apakah betul yang menerima uang barokah Uang duit atau uang imbalan Nanti di akhirat tidak mendapatkannya Oh bukan tidak mendapatkannya Tentunya akan dipotong dong Kalau seandainya mestinya kamu dapat 100 Karena seberapa persen diambil di dunia Dikurangi nanti Ya dikurangi Karena imbalannya diambil Karena semua kebaikan yang diberikan di dunia Pasti mengurangi yang di akhirat Cuma dunia itu kecil Makanya jangan ragu Lengajar gak apa-apa Tiba-tiba ada orang ngasih Tapi ingat Jangan sampai Ngeajar kita tergantung kepada pemberian tersebut Biar ikhlas tetap terjaga Jangan sampai gara-gara tidak kasih Lesungan dumal Marah-marah Wah ini Menunjukkan bahwa memang kita pengen menjual agama kita Dengan sesuatu tersebut Akan tapi hendaknya Kita pun juga menghargai Kalau ada orang mengajar Mungkin kita punya madrasah Ya kita perhatikan dong Oh dia telah mengajari anak kita kok Masa kita biarkan Ngajar itu berat Kita pun gak bisa ngajar kok Maka berhak dia mendapatkannya Intinya adalah Pertama boleh menerima imbalan Menerima gaji Satu Yang kedua adalah Di akhirat tetap mendapatkannya Hanya yang diambil di dunia ini Tentunya akan dipotong Ada perbedaan Imam Bozal mengatakan Tentu ada beda dong Maksudnya begini dipotong itu Kayaknya potongannya ya Sudahlah Allah makasih kok Potongannya ya gak kelihatan Bandingannya begini Ada satu orang Sama-sama ikhlas 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 Serius serius Memberikan ilmu lima Lima Sama lima Yang satu ngambil gaji Satu tidak tentu Yang tidak ini lebih tinggi Begitu Cuman semuanya ahli surga InsyaAllah Tentunya ini adalah Di saat dia Mengambil pun Bukan karena syahwat Atau di saat dia tidak mau Bukan karena dia adalah Ingin masyur Wah ini guru paling gratis Paling ikhlas Gak usah ngomongin Biasa saja Seperti yang diterangkan tadi malam Yang mengajar semalam InsyaAllah Ini saja Allah Alham bisawab Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih